Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama lengkap saya Paulus Kulabora Kelas B semester 7 reguler sore Disini saya akan membahas tugas review buku yang ke-12 Dengan mata kuliah Kajian seminar masalah-masalah sosial Dengan tema Komunitas yang beragam Modal sosial adalah istilah yang digunakan oleh Robert Putnam Dalam buku larisnya Ini adalah panggilan yang jelas untuk keterlibatan sipil Yang diperbarui di industri barat dunia alisasi Terutama Amerika Serikat Sosial Tesis kapital telah terbukti Meniadi luar biasa Kuat Menghasilkan industri penelitian yang menganalisis Setiap aspek modal sosial di Amerika Dan sekitarnya Dampaknya telah dirasakan dari pimpinan tertinggi Politik melalui galangan akademis Dan organisasi masyarakat Untuk warga Amerika rata-rata Modal sosial sebagai sebuah konsep memiliki dampak yang begitu besar Waktu yang singkat Karena beberapa alasan Pertama Ini merupakan pergeseran penting fokusnya dalam teori politik Barat Jauh dari negara atau warga ke ruang sipil Di antaranya Dalam hal ini Tesis modal sosial sejarah dengan dua aliran Pemikiran berpengaruh dalam liberal kontemporer Teori demokrasi Yaitu komunitarianisme Dan teori jalan ketiga Di kedua kasus Ruang sipil atau komunitas adalah titik awal Analisis daripada warga liberalisme Pembawa hak atau kesetaraan Bantalan Keadaan sosialisme Atau sosial demokrasi Pergeseran teoritis ini relatif mudah Tetapi Signifikannya Sangat besar intinya Sebuah paradigma teoritis Baru yang berusaha untuk Mengatasi keseniangan kiri Atau kanan Melalui penekanan pada ruang di antara individu Dan negara menantang Dua ideologi besar di era modern Liberalisme dan sosialisme Tapi modal sosial Di tangan Robert Putnam Juga buat Juga kuat Karena melampai teori normatif Ruang sipil Untuk menghadirkan Hal Tapi kuantitatif Untuk analisis komunitas Melalui evaluasi sejumlah Besar data yang dikumpulkan Dari perilaku individu dan opini Modal sosial Tidak seperti versi filosofis Dari dengan demikian Dapat diukur Menurut Putnam Dia sedang berusaha Memastikan bahwa Analisis Tentang komunitas Tidak hanya didasarkan pada normatif Atau visi perspektif Dari masa lalu Atau masa depan Tetapi berdasarkan teori Masyarakat Sipil komunitas Yang beragam berakar pada ilmu empiris Dengan mengukur Partisipasi dalam asosiasi sipil Dan kegiatan sosial Mengubah sikap kepercayaan Dan timbal balik Dalam masyarakat umum Melalui survei longitudinal Dan penurunan tingkat pemilih Jumlah memilih Dan ketelibatan dalam partai Dan organisasi politik Putnam menyediakan data Untuk menopang teorinya secara empiris Demikian tesisnya Berpotensi mewakili Pembangunan yang sama Sepenting Di wilayah yang lebih luas Dunia ilmu sosial Yaitu jembatan antara Disiplin ilmu ekonomi Dengan penekanannya Pada hasil yang dapat diukur Dan analisis Agregat individu Dan lebih kultural Atau normatif studi Terfokus tentang politik Masyarakat dan komunitas Telah diperdebatkan oleh Beberapa orang Bahwa saluran ini Akan bekerja dua arah Dengan menghadirkan Tipi kuantitatif Untuk studi masyarakat Sekaligus Membuka penelitian Ekonomi ke variabel sosial Yang sebelumnya telah Dianggap asil Model sosial Didefinisikan dengan berbagai Cara selama Kursus abad ke-20 L. Johnson Hanifan Seorang pendidik Kristen Amerika Kator Era progresif Adalah orang pertama Yang menggunakan istilah Model sosial Pada tahun 1916 Definisinya melalui Tradisi Amerika Di bidang sosial Sastra yang jenderung Menekankan Sifat fungsional Sosial ras Kejajatan Atau orientasi seksual Dari diskriminasi Dalam berbagai bentuk Seperti yang akan Saya lakukan Mendominasasikan Dalam masyarakat Dan komunitas Amerika Serikat Banyak teori politik Multikultural Jenderung Mereduksi Budaya minoritas Menyadi etnis Atau budaya minoritas Nasional Saya termasuk Aspek lain Dari identitas budaya Seperti orientasi Seksual Dan kejajatan Di dalamnya Istilah umum Karena Masing-masing Kategori ini Sekarang Dan masa depan Seperti yang akan Saya bahas Di lain waktu Poin dalam analisis Itu tetap Bagaimanapun Istilah bermasalah Untuk dua penting alasan Bahaya Esensialisme Dan Hilangnya hak pilihan Yang pertama Esensialisme adalah Masalah Mengidentifikasi Kelompok Sebagai terikat Secara budaya Dan homogen Secara internal Sehubungan dengan Identitas tertentu Masalah kedua adalah Dengan mengidentifikasi Kelompok Sebagai budaya minoritas Karena mereka Kekurangan kekuasaan Seseorang Cenderung Untuk membangunnya Secara sederhana Sebagai korban Dari proses Yang lebih besar Daripada Sebagai agen Dalam sejarah Mereka sendiri Ahli teori Seperti Gaitaris Piak Dan Chandra Mohahanti Penting dalam tradisi Memperdebatkan Keduanya Pengakuan agen Dan melawan Esensialisme Saya menggunakan Istilah budaya Minoritas Sebagai Singkatan Untuk Mengidentifikasi Orang-orang Amerika Yang telah Ditetapkan Sebagai kelompok Oleh negara Atau masyarakat Yang lebih luas Dan dikecualikan Dari ruang sibil Karena karakter Budaya Tertentu Aksteristik Atau Ditargetkan Untuk Asimilasi Dengan demikian Kategori Yang digunakan Lebih bersifat Politis Daripada Ontologis Pada saat Yang sama Saya sadar Sepanjang Analisis Kebutuhan Untuk mendokumentasikan Pentingnya Agensi Dari kelompok Kelompok Yang secara Historis Tersub Ordinasi Dan Dampak Dari tindakan Tindakan Ini terhadap Perubahan Sifat Dari Rahna Sipil Partisipasi Dan Kepercayaan Komunitas Yang beragam Modal Sebagai Investasi Di masa Sekarang Yang akan Menerap Publik Lebih Besar Dan Kehitungan Pribadi Di masa Depan Dalam Penggunaan Modal Sosial Saya Mengacu Pada Niat Baik Persekutuan Simpati Dan Hubungan Sosial Antara Individu Dan Keluar Yang Melakukan Unit Sosial Komunitas Secara Keseluruhan Akan Diuntungkan Dengan Kerjasama Semua Bagiannya Sementara Individu Akan Menemukan Dalam Sosialisasi Keuntungan Dari Bantuan Simpati Dan Persekutuan Dengan Tetangganya Seperti Putnam Simpulkan Perkiraan Modal Sosial Hanifan Hampir Semua Elemen Penting Dari Interpretasi Selanjutnya Dari Konsep Ini Warga Kanada Menyediakan Agun Modal Sosial Berikutnya Melalui Keduanya Saluran Akademis Dan Resmi Pada Tahun 1957 Komisi Kerajaan Perspektif Ekonomi Kanada Menerbitkan Laporan Berjudul Perumahan Dan Modal Sosial Berbeda Dengan Pandangan Amerika Tentang Modal Sosial Laporan Ini Melihat Pembangunan Komunitas Sebagai Tujuan Itu Sendiri Dan Bukan Sebagai Alat Untuk Melayani Tujuan Lain Yang Mungkin Lebih Besar Modal Sosial Dan Lembaga Terkait Adalah Yang Dimaksud Dengan Peradaban Tertinggi Merasakan Mereka Layak Dimiliki Dalam Diri Mereka Sendiri Mereka Membenarkan Industri Bahkan Seperti Mereka Mendefinisikan Itu Sekian Dan Terima Kasih Tuhan Memberkati Kita Semua